Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak ceria Ada yang baru nih Mulai sekarang, anak-anak bisa menyimak cerita seru Dari video ceria Cerita Interaktif Anak Indonesia Bersama Bis Rage Jangan lupa untuk ajak mama, papa, adik, atau kakak Untuk menyimak ceritanya bersama-sama biar lebih seru Kali ini Miss Ragil akan bercerita tentang Yuk kita baca sama-sama ya judulnya Ori, si pemberani Nah, kita ulangi sekali lagi judulnya ya Ori, si pemberani Tadak Hmm, kira-kira Ori itu hewan apa ya? Ada yang bisa tebak? Oke, sebelumnya Miss Ragil akan kasih tau dulu ya Cerita ini Diterbitkan oleh Pelangi Mizan Dengan penulis Kak Irawati Subrata Dan ilustrator Kak Geri Adam Nah, anak-anak ceria Ini dia, Ori 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 adalah orang hutan yatim piatu Yang tinggalnya di penampungan khusus orang hutan Ori berlatih memanjut pohon Dan bertahan hidup di hutan bersama Ito Suatu hari Ori pergi ke dalam hutan Meninggalkan penampungan Nah, yuk kita ikuti petualangan Ori di dalam hutan liar Suatu pagi di penampungan orang hutan Ada Ori dan Ito Ito membangunkan Ori Bangun, Ori, bangun Saatnya kita berlatih lagi Lihat di penampungan orang hutan semuanya sedang berlatih Ori juga harus belajar memanjat dan berayun Kalau sudah mahir, Ori boleh bermain di dalam hutan Karena itu, Ori giap sekali berlatih Lihat, Ori sedang berlatih berlayun di tali Dan juga memanjat pohon Diajari oleh Ito Ito adalah guru terbaik untuk Ori Ito mengajari Ori Lihat, Ori juga senang sekali mengikuti gerakan Ito Ito memanjat tinggi-tinggi Ori juga memanjat seperti Ito Ito berayun cepat-cepat Ori juga berayun seperti Ito Karena sangat semangat sekali Tau-tau Ito berayun semakin cepat dan semakin jauh Sampai akhirnya Sampai akhirnya Ori tertinggal Sampai akhirnya Lihat, Ori mencari Ito di mana-mana Memanjat pohon Pohon mencari di atas pohon dan juga mencari di sempat-sempat Tapi tidak ada Ori ingin bersama Ito lagi Di atas pohon, Ori kebingungan Ito pergi kemana ya Sedih sekali, Ori Ori memanjat Memanjat dan memanjat Ori juga berayun Berayun dan berayun Gerakan Ori semakin cepat dan semakin lincah Ori semakin jauh dari penampungan Tapi ia juga belum bertemu dengan Ito Karena sudah lama mencari-cari Ito Ori kelelahan Hingga Ori mencium aroma yang sedap sekali Hei, aroma apa ini? Aduh, aku jadi lapar Hingga akhirnya Ori mengikuti aroma itu Dan bertemulah Ori dengan orang hutan yang lainnya Yang ternyata sedang memakan buah durian Di sini anak-anak ceria Ada yang suka buah durian juga enggak? Hmm, aroma kuat yang khas Dan juga rasanya pasti enak Nah, Ori pun akhirnya makan durian Bersama dengan orang hutan yang lainnya Tapi tidak ada Ito di sana Kemana ya Ito? Hari mulai gelap Ori membuat sarangnya Sama seperti orang hutan lainnya Wah, di hutan Ori belajar membuat sarang sendiri bersama orang hutan lainnya Hebat sekali, Ori Hari ini Ori tidur di sarangnya sendiri Hebat ya Ori si pemberani Sudah berani tidur sendiri di hutan Dan juga membuat sarang untuk tidur sendiri Nah, itulah tadi cerita Ori si pemberani Lihat, ini Ori Ori adalah seekor orang hutan yang berasal dari Kalimantan Anak-anak ceria di sini Tahu enggak ya Kalimantan itu adanya di mana? Nah, ini dia Kalimantan Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia Kenapa sih kok Ori hidupnya di Kalimantan? Karena di Kalimantan terdapat banyak sekali hutan-hutan yang lembab Tempat tinggal Ori dan orang hutan lainnya Sebagian besar orang menyebut orang hutan itu dengan sebutan Pomo Pygmeus Nah, orang hutan ini adalah salah satu hewan yang hampir punah anak-anak ceria Orang hutan seperti Ori tadi tinggal di penampungan khusus orang hutan Karena ibu dan ayahnya orang hutan ditangkap oleh para pemburu Setiap pagi orang hutan akan sarapan selama 2-3 jam Lalu tidur sepanjang siang hari Di penampungan ini orang hutan seperti Ori Belajar memanjat Berayun Dan membuat sarang Untuk nanti di hutan Biar bisa tidur Dan membuat sarangnya sendiri Kalau nanti sudah mahir Orang hutan seperti Ori Boleh kembali ke hutan Di alam liar Orang hutan senang sekali menjelajahi hutan Dan saat malam tiba Para orang hutan akan membuat sarangnya untuk tidur Taukah anak-anak ceria? Orang hutan akan berpindah-pindah sarang setiap hari Karena orang hutan tidak suka bersarang di tempat yang sama Nah sarangnya orang hutan itu terletak di antara pohon-pohon yang tinggi menjulang Wah seru ya petualangannya Ori Nah anak-anak ceria Kita harus bersama-sama menjaga hutan Indonesia Sebagai tempat tinggal orang hutan dan hewan-hewan lainnya Semoga nanti tidak ada lagi ya yang memburu orang-orang hutan Karena kasihan kan Orang hutan seperti Ori yang masih kecil Sudah harus kehilangan ayah dan ibunya Dan semoga tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon liar yang ada di hutan Indonesia Yuk kita sama-sama lestarikan hutan-hutan Indonesia Agar tetap menjadi tempat bagi hewan-hewan yang ada di dalamnya Terima kasih ya sudah menyimak Nantikan juga cerita seru lainnya Salam Liberasi Ceria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye